assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas ulang masalah power supply dengan menggunakan step up XL6009 ini sudah saya gunakan hampir dua tahun karena ada permintaan untuk di terangkan secara perlahan jadi saya buat lagi videonya Oke ini menggunakan tegangan USB charger 5 volt inputnya dan cadangan untuk tegangan 12 volt dan outputnya mulai dari 6-55 volt Oke sebelumnya kita lihat dahulu spesifikasi dari pihak penjualnya Oke kalian lihat DC out 5-50 volt XL6009 dan boost step up converter modul power supply red ini maksudnya warna PCB nya harganya memang sedikit mahal karena tegangan bisa sampai 55 volt nanti kita coba kemudian kita lihat spesifikasinya ini input mulai dari 5-32 volt outputnya 5-50 volt kemudian ini yang sering salah jadi ada spesifikasi input current maksimum 4 ampere jadi bila arus input melebih 4 ampere akan drop otomatis kemudian output current maksimum sekitar 2,5 ampere dan ingat kita pula output powernya 15 volt ini penggunaan continue bila kalian mencoba sebentar atau kalian tambah head sync seperti saya tambah kipas bisa di 25 Watt yang lainnya bisa kalian sambil praktek saja kita ke praktek saya coba menggunakan charger kalian lihat tegangannya kalian perhatikan power supply ini menurut saya power supply paling murah jadi cocok sekali bagi kalian yang sedang belajar kita ukur dahulu tegangannya tegangan 5,7 kita lihat maksimumnya kalian perhatikan inputnya 5 outputnya 5,8 dan arusnya masih nol kalian lihat ini sedikit ngaco tapi tidak apa-apa sekitar 55 volt mantap bukan minimumnya 5,8 oke saya kecilkan lagi oke paling kecil 5,7 saya coba beri beban kalian lihat arusnya 460 470 jadi presisi meter ini dan kalian lihat arus inputnya jadi tegangan input 5,22 arusnya sekitar 600 mili ampere harusnya sekitar 470 mili ampere oke kalian lihat saya coba naikkan saya akan coba tes di 12 coba kalian lihat sudah 1 ampere ini yang kalian harus perhatikan sekali output 8 volt 600 mili ampere sedangkan input 5 volt 1,25 ampere paham ya bro oke akan saya terangkan sedikit saja tapi ini yang jelas mantap dan ini sudah short circuit tapi tidak boleh disengaja tidak boleh lama-lama jadi bila short circuit sekejap tidak masalah sudah seringkali saya short circuit perhatikan bro ini yang seringkali banyak salah misalkan ini power supply nya ini input dan output jadi ini power supply nya jadi spesifikasi step up ini yang paling penting adalah ada tiga yaitu input arus maksimum ini tadi 4 ampere menurut data penjual kemudian output arus maksimum ini 2,5 ampere kemudian kemampuan kemudian kemampuan daya modul ini menurut data penjual saya sebut saja power daya tertulis 15 watt jadi yang kalian harus perhatikan arus maksimum input 4 ampere arus maksimum output 2,5 ampere dan power daya dan ingat daya ini rumusnya tegangan kali arus jadi bila kalian menggunakan misalkan kalian menggunakan V-in menggunakan charger seperti ini misalkan 5 volt yang umum saja 1 ampere jadi dayanya 5 kali 1 sekitar 5 watt jadi bila kalian menggunakan tegangan charger V-in 5 watt maka outputnya tidak bisa lebih dari 5 watt yang pasti dikurang efisien sekitar maksimum 4 watt jadi bila kalian set output misalkan 12 volt maka arus maksimum kita anggap saja efisiensinya 100% daya dibagi tegangan yaitu 5 watt dibagi 12 sekitar ini didapat sekitar 416 mA paham ya bro jadi dalam menggunakan power supply ini bila kalian menggunakan charger perhitungannya seperti ini kemudian untuk agar kita dapat memanfaatkan daya maksimum jadi saya tambah dengan input 12 volt jack ini nanti di akhir video akan saya tunjukkan assembly secara lengkap oke misalkan V-in menggunakan tegangan 12 volt kemudian kalian mempunyai V-in yang bisa 5 ampere artinya daya maksimum 12 x 5 60 Watt bila kalian menggunakan input 60 Watt tentunya tidak bisa 60 Watt karena daya maksimum dari modul ini 15 Watt ini yang kalian harus perhatikan jadi bila kalian mempunyai sumber yang bagus bila sampai 60 Watt seperti ini tetap saja maksimum penggunaan hanya 15 Watt sesuai kemampuan modul jadi bila kalian ingin menyalakan lampu HPL maksimum hanya sekitar 10 Watt saja paham ya Bro karena banyak yang salah dalam penggunaan step up sebagai regulator atau power supply oke bagaimana cara assembly lengkapnya untuk para pengguna kalian lihat ini sudah saya bongkar kembali saya menggunakan casing yang kecil saja memang agar pas kemudian ini modul step up XL6009 ini saya gunakan karena kita bisa menggunakan tegangan charger dan output bisa sampai 50 Volt ini sudah saya gunakan hampir 2 tahun lebih oke akan saya ulang cara merangkainya kalian lihat disini ini masih yang jaman-jaman pertama kali saya membuat terlihat jadi saya tambahkan kayu sumpit dan bisa disolder lempengan untuk mutar ini kemudian ini suhunya XL6009 saya tempel headsink dan saya lem dengan sensor suhu masalah ini bisa kalian lihat videonya disini atau adresnya ada pada deskripsi ini saya menggunakan kipas 12 Volt jadi pada saat menggunakan tegangan 5 Volt juga sudah bisa menyala oke kemudian untuk jaga-jaga kita membutuhkan input yang cukup besar maka saya tambah input untuk 12 Volt jadi selain input charger saya paralel oke untuk meternya juga sudah saya modifikasi agar pengukuran arus presisi R 180 Kilo yang seri dengan potensiometer saya ganti dengan 200 Kilo jadi saya lem saja agar kokoh kemudian untuk memasang di rangkaian ini karena saya menggunakan 3 kabel kecil kalian perhatikan tidak saya gambar akan saya tunjukkan saja kalian lihat kabel kecil warna hitam saya tidak gunakan jadi saya potong saja jadi yang digunakan kabel kuning sebagai output nanti ke output positif modul ini positif modul sorry ini positif modul kemudian ini harusnya kabel merah warna besar kabel merah besar sebagai output jadi sebagai ground jadi saya ganti saja warna hitam aslinya merah besar yang ini pahamnya bro yang ini harusnya merah besar ini saya ganti dengan hitam karena ini output baru sebagai negatif kemudian ini masuk ke negatif output kabel hitam kabel hitam besarnya sedangkan kabel merah kecil input saya masuk ke input input positif modul oke saya rapikan dahulu oke perhatikan positif sensor suhu dengan positif input USB positif input jack jack 12V dan positif kabel meter kita gabung jadi saya solder di positifnya oke saya solder positifnya kemudian negatifnya kemudian kabel hitam besar ke output negatif modul kesini oke saya solder gini saja oke sudah oke saya ulang dahulu positif input USB gabung dengan positif 12V gabung dengan positif 1 meter kabel merah kecil gabung dengan positif sensor suhu begitu juga negatifnya kemudian kabel besar hitam meter ke negatif output jadi selesai tinggal satu lagi untuk positif outputnya oke positif output gabung dengan kuning kecil meter ke positif modul output oke saya solder sudah oke mudah bukan tidak perlu saya apa-apakan lagi memang sedikit terlihatnya rumit tapi sebetulnya mudah oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati